Intro Adab yang kelima yang dianjurkan untuk kita lakukan pada hari Jumat yaitu sholat 4 roka'at membaca di dalam 4 roka'at ini 200 kali setiap roka'atnya 50 setiap roka'atnya 50 daripada surat Al-Ikhlas dilakukan sholatnya 4 roka'at dikatakan fakot nukil an rasulillah salallahu alaihi wasalam dinukil dari rasul salallahu alaihi wasalam anna manfa'alahu siapa yang melakukan sholat 4 roka'at setiap roka'atnya setelah fatihah membaca surat Al-Ikhlas kulwadu'ahad 50 kali lam yamut hatta ya roh mak'adahu minajannah dia tidak akan mati sehingga ia melihat tempatnya di surga kalau dia tidak melihat yurolahu ditampakkan atau ditunjukkan untuknya kepadanya itu keistimewaan sholat 4 roka'at setiap roka'atnya setelah fatihah membaca surat Al-Ikhlas kemudian dianjurkan juga di hari Jum'at atau malam Jum'at sholat 4 roka'at dengan membaca 4 surat setelah fatihah roka'at pertama membaca surat Al-An'am roka'at kedua membaca surat Al-Kahf roka'at ketiga membaca surat Toha roka'at yang keempat membaca surat Yasin pendek-pendek ya fahilam yasin maka jika tidak mampu bagus baik di dalam menjalankan dengan surat Al-An'am surat Kahf surat Toha dan Yasin maka membaca surat Yasin kemudian sajidah Luqman surat Al-Dukhan surat Al-Muluk kalau tadi kan panjang-panjang An'am Kahfi Toha kemudian yang paling pendek ya Yasin tapi kalau memang tidak mau karena dianggap terlalu panjang belum mampu akhirnya nanti gak sempurna dalam menjalankannya dikasih lagi yang lebih pendek yaitu surat Yasin surat sajidah Luqman kemudian surat Al-Dukhan surat Al-Muluk dikatakan dan jangan ditinggalkan membaca empat surat ini di malam Jumat karena memiliki keutamaan yang besar yang empat surat tersebut yaitu surat sajidah Luqman surat Al-Dukhan surat Al-Muluk dan Yasin di malam Jumat karena memiliki keutamaan yang sangat besar apa keistimewaannya keistimewaannya seperti satu kali hataman jadi membaca empat surat tersebut seperti satu kali hatam ada pun yang tidak mampu membaca Al-Quran ya membaca apa yang dia bisa daripada Al-Quran sekalipun itu daripada surat Al-Ikhlas dengan mengulang-ulanginya kemudian juga disunahkan di hari Jumat untuk solat tasbih karena Nabi mengatakan kepada pamannya Abbas soliha fikul lijum'ah karena Nabi mengajarkan kalau bisa setiap hari lakukan setiap hari tidak bisa perjum'ah jadi satu pekan sekali yaitu hari Jum'ah kalau tidak bisa fikul lisyahrin satu bulan sekali tidak bisa setahun sekali tidak bisa bahkan seumur hidup sekali tapi disitu ada kata-kata soliha fikul lijum'ah lakukanlah setiap Jum'at kalau memang tidak bisa setiap setiap hari kemudian Imamul Ghazali berkata wal-ahsan dan lebih baik lebih bagus menjadikan waktunya dari terbitnya matahari khususnya sampai dengan tergelincirnya matahari itu untuk solat jadi dari terbitnya matahari sampai waktu tergelincirnya matahari disibukkan waktu itu untuk solat dengan solat solat duha solat hajat membaca surat 4 rokaat setiap rokaatnya setelah fatihah membaca surat al-ikhlas 50 kali jadi gunakan antara terbitnya matahari sampai tergelincir matahari solat pada hari Jum'at setelah solat Jum'at sampai asar gunakan untuk mendengarkan ilmu jadi mencari ilmu tidak ada pengajian tapi dia dengarkan radio setelah asar sampai maghrib gunakan untuk bertasbih dan beristighfar yang dikatakan oleh Imamul Basali